malam ini kita lanjut dengan pesan Bunda Maria yang tertanggal 2-2 disamping tahun 2021 di Mejugorje Mejugorje ini dari Mejugorje nah penipuan besar akan segera berakhir itu penipuan besar yang tersaat ini senang terjadi para visioner sering mengatakan bahwa Mejugorje adalah pemenuhan Fatima pemenuhan dari Fatima ya pesan Bunda Maria di Fatima dan sekarang kita tahu bahwa hanya satu dari nubuat Bunda Maria di Fatima yang belum dikenapi di Fatima pada tanggal 13 Juli 1917 Bunda Maria berkata pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang sedikit lebih dari 70 tahun kemudian pada tahun 1981 di Mejugorje Bunda Maria mengungkapkan bahwa nubuat di Fatima tentang waktu kemenangannya sudah dekat kemudian tanggal 25 Agustus 1991 dia berkata saya mengundang Anda ke lapasan kedunia selama 9 hari sehingga dengan bantuan Anda semua yang ingin saya capai menurut rahasia yang dimulai di Fatima terwujud tapi sebelum kemenangan hatinya yang tak bernoda tersebut Bunda Maria ada 10 rahasia yang akan terwujud di bumi ini rahasia wasiat menandai akhir dari 10 era dari awal dari yang baru suatu hari 10 rahasia akan menjadi milik masa lalu pada saat itu dunia akan menjadi sangat berbeda menjadi lebih baik Vika Yaakob Marija Visionarinya ya pada tahun 1983 selama penampakan berkata era baru ini akan menjadi era perdamaian dan oleh karena itu akan jauh lebih dipahami mengapa perawal Maria sendiri menyebut dirinya ratu damai ketika pertama kali penampakan di Međugorje di era baru ini umat manusia akan hidup dalam harmoni yang baru ditemukan dengan Tuhan Yesus akan hidup dan memerintah di semua hati tetapi dalam keadaan dosanya yang saat itu umat manusia tidak siap untuk itu jadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian rahasia adalah untuk membersihkan menyucikan dan merendahkan manusia membawa umat manusia kembali ke tujuannya dan memulihkan proporsi yang benar dengan hubungan antara Tuhan dan manusia saya memiliki pandangan yang optimis tentang masa depan jika kita semua mulai menghayati pesan-pesan ini yaitu pesan Praon Maria sebuah dunia baru akan lahir kata visioneri Marija Pavlovich pada tahun 1988 maka rahasia juga berarti akhir dari tangan besi setan saat ini terhadap umat manusia pada tahun kedua penampakan Bunda Maria kepada visioneri Marijana Mirjana abad yang anda tinggal di ini berada di bawah kuasa setan tetapi ketika rahasia yang dipercayakan kepada anda terwujud kekuatannya akan dihancurkan itu tertanggal 14 April 1982 Pastor Joseph Joko kadang-kadang disebut sebagai pelihat ketujuh ya karena diketahui bahwa Pastor Paroki Mejugorje pada saat penampakan pertama memiliki pengalaman mistiknya berbicara tentang Bunda Maria pada tanggal 23 April 1992 suster Emmanuel Malak yang religius ya dari Perancis menceritakan yang dikatakan Pastor Joseph kepadanya di sini nubuat Fatima mengenai pertobatan dunia dan bencana rejim komunis artis dibenarkan menjadi kenyataan dan di sini kemenangannya kemenangan hati Maria yang tak bernoda jatuhnya kesalahan manusia perubahan hati manusia penciptaan mentalitas baru awal dari dunia yang lebih baik setelah cengkeraman setan pada umat manusia dihancurkan era damai akan tiba kemenangan hati Maria yang tak bernoda akan membawa ke era damai ini tidak akan terjadi pada para politisi tetapi dari umat manusia setelah berdamai dengan Tuhan dan Yesus akan memerintah di semua hati suasana Mejugorje yang sangat damai adalah jendela yang terbuka untuk era yang akan datang kedamaian ini yang dialami oleh jutaan pejarah bertujuan untuk dikumpulkan di internasialisasi dan diekspor pulang melalui pertobatan pribadi kesaksian dan doa dari mereka yang datang ke Mejugorje jadi disini Mejugorje ya itu ada 10 rahasia jadi persyaratan misterius dari 2 rahasia pertama yaitu pemeriksaan hati nurani manusia Mirjana memberitahu kita apa yang boleh kita ketahui tentang 2 rahasia pertama 2 rahasia pertama Mejugorje akan mengarah pada pemeriksaan hati nurani Mirjana memberitahu kita apa yang boleh kita ketahui tentang 2 rahasia pertama Mejugorje bahwa akan ada peringatan ke seluruh dunia yang akan tidak menyenangkan yang kedua akan menghentikan langkah orang untuk membuat mereka berpikir rahasia pertama akan serius tetapi tidak seperti yang akan datang kemudian kecuali rahasia ketiga yang akan menjadi tanda yang indah terlihat dan permanen di atas bukit Vika menangis menerima yang kesembilan dan Mirjana menerima yang kesepuluh jadi masing-masing visionari itu menerima satu, dua, pesan-pesan sepuluh rahasia tersebut kita tahu ini rahasia ketiga Mejugorje adalah rahasia yang kita ketahui lebih detail di antara 10 rahasia itu kita tahu bahwa ia akan menjadi tanda permanen yang akan muncul di bukit Mejugorje di Port Brodo dan itu akan membawa banyak terima kasih atas pertobatannya jadi ada tanda yang yang tidak bisa dipegang tapi terlihat itu akan membawa banyak pertobatan tetapi banyak yang akan terus tidak percaya terlepas dari segalanya empat rahasia terakhir Mejugorje sangat serius pada tahun-tahun awal penampakan Mejugorje para visionari tampaknya lebih bersetia untuk berbicara tentang apa yang terjadi dan memang seperti itu juga untuk rahasia yang pasti rahasia terakhir akan sangat serius Bunda Maria menyuruhkan pertobatan sebelum terlambat selengkapnya tentang rahasia selama penampakan para visionari secara bertahap menerima rahasia tentang masa depan keselamatan dan ancaman yang membayangi dunia saat ini Mirjana menerima pertama rahasia rahasia ke-10 dan terakhir pada Natal 1982 dengan peringatan ini mulai sekarang kamu tidak akan melihatku kecuali pada hari ulang tahunmu dan dalam keadaan serius yang menuntutnya kembali ke iman seperti semua orang sejak 2 Agustus 1987 hampir setiap bulan dia memiliki penampil penampakan atau frasa kata batin untuk mempersiapkan pengungkapan publik dari 10 rahasia yang akan menandai akhir dari penampakan mengenai metode pengungkapan rahasia Mirjana mengatakan Bunda Maria mengatakan kepada saya untuk memilih seorang imam kepada siapa untuk mengungkapkan rahasia dan saya memilih Pastor Franciskan Petar Lubijek 10 hari sebelum realisasi rahasia saya akan memberitahunya apa yang akan terjadi dan dimana kita harus menghabiskan 7 hari dalam puasa dan doa dan 3 hari sebelumnya dia akan mengungkapkan rahasianya kepada dunia dia terikat akan mengungkapkan rahasianya dia tidak bisa memilih apakah akan melakukannya atau tidak jadi itu 10 rahasia yang diberikan kepada para visionari dari Mejugorje oleh Bunda Maria jadi ini ada lagi ya pesan dari Mejugorje juga tertangga 4 Desember ya 4 Desember barusan kemarin tahun 2021 kali ini saya mengambil pesan dari Mejugorje ya itu pesan yang sudah berjalan selama 40 tahun ya tapi mereka masih meneruskan penampakan tapi penampakan satu-satu akan berakhir dan mulai-mulai berakhir satu-satu ingatkan visionary yang saya katakan yang tinggal berapa hari pada dirinya ya jadi ini laporan dari Mejugorje ayo bersiap-siap dua peringatan yang diumumkan dan tanda yang terlihat oleh dunia akan segera terjadi menurut Merjana kita dekat dengan peristiwa yang diramalkan oleh perawan Maria atas nama pengalaman ini Merjana berkata kepada umat manusia pertobatan segera mungkin buka hati anda kepada Tuhan mari kita tetap setia kepada Yesus kami tetap setia pada Maria mari kita tetap setia pada Gereja Katolik kita tetap setia kepada Bapak Kudus Franciscus dan mari kita berdoa lebih banyak tidak ada yang serius akan terjadi pada kita bila kita berdoa banyak ya Mejugorje sebelum tanda yang terlihat yang akan diberikan kepada umat manusia akan ada dua peringatan kepada dunia peringatan akan peristiwa yang akan terjadi di bumi Merjana akan menjadi saksinya tiga hari sebelum salah satu peringatan dia akan memberi tahu seorang imam tentang seorang imam yang ia pilih kesaksian Merjana akan menjadi konfirmasi penampakan dan untuk pertobatan dunia setelah peringatan tanda yang terlihat akan datang ke tempat penampakan di Mejugorje untuk seluruh umat manusia tanda itu akan diberikan kepada kesaksian pada saksi penampakan dan ajakkan untuk beriman rahasia kesembilan dan kesepuluh serius itu akan menjadi hukuman atas dosa-dosa dunia hukuman tidak dapat dihindari karena pertobatan seluruh dunia tidak diharapkan mungkin belum ada pertobatan hukuman dapat dikurangi dengan doa dan penebusan dosa tetapi tidak dapat dihindari sebuah kejahatan yang mengancam dunia menurut rahasia ketujuh dibatalkan berkat doa dan puasa kata Merjana jadi ada rahasia yang ketujuh sudah dibatalkan untuk ini perawan terus mengajak untuk berdoa dan berpuasa Bunda Maria berkata bahwa Anda telah lupa dengan doa dan puasa Anda dapat menghindari perang dan menangguhkan hukum alam setelah peringatan pertama yang lain akan segera muncul dengan demikian banyak orang akan memiliki waktu untuk bertobat saat ini adalah periode anugerah dan pertobatan untuk ini perawan Bunda Maria mengundang pertobatan dan rekonsiliasi yang mendestak undangan untuk berdoa dan penebusan dosa dimaksudkan untuk menanggal kejahatan dan perang dan terutama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menurut Merjana kita dekat dengan peristiwa yang diprediksi oleh perang muda Maria atas nama pengalaman ini Merjana berkata kepada umat manusia pertobatan sesegera mungkin buka hati Anda kepada Tuhan selain pesan penting ini Merjana mengatakan bahwa dia pada tahun 1982 memiliki penampakan yang menurut pendapatan kami menjadi sorotan sejarah gereja ini menceritakan penampakan di mana setan menampilkan dirinya dengan penampilan perawan Bunda Maria setan meminta Merjana untuk meninggalkan Madonna dan mengikutinya karena dia akan membuatnya bahagia dalam cinta dalam hidup sementara dengan Bunda Maria dia harus menderita katanya Merjana mendorongnya menjauh dan segera perawan Maria muncul dan setan menghilang jadi Merjana mengalami setan datang seperti Yesus mengalami tiga kali setan datang padanya perawan berkata kepadanya pada dasarnya sebagai berikut maaf untuk ini tetapi Anda harus tahu bahwa setan ada suatu hari dia menampakkan dirinya di hadapan kata Tuhan dan meminta izin untuk mencobai gereja untuk jamka waktu tertentu Tuhan mengizinkannya untuk mengujinya selama satu abad abad ini berada di bawah kuasa iblis tetapi ketika rahasia yang dipercayakan kepada Anda terpenuhi kekuatannya akan dihancurkan sekarang dia mulai kehilangan kekuatannya dan menjadi agresif dia menghancurkan pernikahan menimbulkan perselisihan diantara para imam menciptakan obsesi pembunuhan antara Anda harus melindungi diri Anda dengan doa dan puasa terutama dengan doa bersama bawalah simbol-simbol yang diberkati dengan Anda letakkan di rumah Anda lanjutkan penggunaan air suci artinya kita memberkati dengan sendiri pesan-pesan lain yang diterima dari Mirjana Khamis 15 Agustus 1985 hari raya pengangkatan itu ya hari raya asumsi pengangkatan Bunda Maria ya di paroki anak-anak interkasi hari ini aku memberkatimu saya ulangi untuk Anda aku mencintaimu aku mengundang Anda untuk menghidupkan pesan-pesan saya hari ini saya memberkati Anda dengan berkat kusuk yang telah diberikan oleh yang maha kuasa kepada saya kepada Mirjana malaikatku doakanlah orang-orang yang tidak percaya orang-orang yang akan merobek merobek apa ya macam kepala atau rambut mereka saudara laki-laki akan memohon kepada saudara laki-lakinya mengutuk kehidupan masa lalunya hidup tanpa Tuhan mereka akan bertobat tetapi sudah terlambat sekarang adalah waktu untuk pertobatan setelah empat tahun berlalu sejak saya menasihati Anda berdoa untuk mereka untuk semua ini undang semua orang untuk berdoa rosario di 25 Oktober Jumat 1985 Merjana muncul rawan Bunda Maria menyapa saya mengatakan segala puji bagi Yesus kemudian dia berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya mereka juga adalah anak-anakku saya menderita untuk mereka mereka tidak tahu apa yang mereka nantikan Anda harus lebih banyak berdoa untuk mereka kami berdoa bersamanya untuk yang lemah untuk yang tidak bahagia untuk yang ditinggalkan setelah doa dia memberkati kami kemudian dia menunjukkan kepada saya realisasi lahas yang tanah itu sunyi pergolakan suatu wilayah di dunia jelasnya saya menangis begitu mengapa begitu awal saya bertanya ada terlalu banyak dosa di dunia apa yang harus dilakukan jika Anda tidak membantu saya kata Bunda Maria ingatlah bahwa aku mencintaimu bagaimana mungkin Tuhan memiliki hati yang keras Tuhan tidak memiliki hati yang keras lihatlah di sekeliling Anda dan lihat apa yang dilakukan manusia dan kemudian Anda tidak akan lagi mengatakan bahwa Tuhan memiliki hati yang keras berapa banyak orang yang datang ke gereja seperti rumah Tuhan dengan hormat dengan iman yang teguh dan dengan kasih kepada Tuhan sangat sedikit ini adalah waktu kasih karunia dan pertobatan itu harus dimanfaatkan dengan baik Pastor Peter Lubijik dipilih oleh Mirjana untuk mengungkapkan tiga peringatan pertama kepada dunia tiga tiga hari sebelum acara tersebut jadi ini adalah pesan dari Miju Bore kepada Mirjana saya kira selesailah untuk malam ini untuk sementara sampai di sini dulu terima kasih terima kasih terima kasih